Ketika saat ini calon gubernur Fauzibaw sedang menyampaikan pernyataan di posko kemenangan di kawasan di Penogorodan, kita segera bergabung dengan posko Fauzibaw Center. Keserasiannya dan menjaga kerukunan di antara kelompok masyarakat yang ada di Jakarta ini. Karena kemenangan tanggal 20 September ini adalah milik kota Jakarta. Bukan milik orang lain. Saya berharap agar seluruh keluarga masyarakat Jakarta yang juga pemilik kota Jakarta ini menyadari betapa besar tugas kita ke depan. Untuk membangun kota Jakarta hingga lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, saya tadi juga menyampaikan bahwa pemenang yang sesungguhnya adalah warga Jakarta. Dan pilkada Jakarta ini jangan kita ganggu. Karena dengan kemenangan seperti ini dan suasana seperti hingga saat ini, pilkada DKI Jakarta menjadi barometer demokrasi dan teladan bagi pelaksanaan pilkada lain di seluruh tanah air. Barangkali itu statement singkat dari kami berdua. Saya ingin mengajak seluruh warga masyarakat Ibu Kota Jakarta untuk menyikapi hasil pemilihan umum kepada daerah ini dengan baik sambil menunggu keputusan akhir dari KPUD yang akan diumumkan dalam waktu mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Terima kasih juga kepada rekan media dan seluruh komponen media yang telah meliput, mendukung, memberikan kritik, dan juga mengumumkan keterangan pers kami ini. Jika dengan demikian, mudah-mudahan seluruh warga Jakarta dan media masa bisa menerimanya dengan baik dan dengan lapang dada. Sekali lagi, terima kasih kepada semua FIAP. Semoga Tuhan tetap memberkati Kota Jakarta. Semoga Tuhan tetap melindungi dan memberikan ridho untuk kita semua, untuk Kota Jakarta yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taufik, demikian pernyataan langsung dari Fauzi Bowo, calon gubernur DKI Jakarta, nomor urut satu dan juga tadi ditemani oleh Nara dan juga beberapa tim suksesnya yang menemui para pendukung dan juga media di posko pemenangan di kawasan jalan di Penegoro, Jakarta. Pauzi Bowo menekankan bahwa dirinya dan juga calon wakil gubernurnya, Nara, pendukung setia demokrasi yang merespon dengan baik hasil quick count dan mempersilahkan KPU untuk menyelesaikan dengan baik tugasnya. Dan juga mengharap pilkada DKI Jakarta ini akan berlangsung dengan damai sampai dengan selesai. Diumumkannya gubernur yang baru dan berharap warga Jakarta juga menyikapi dengan baik hasil pilkada dan juga ke depannya calon gubernur yang baru akan menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian yang dapat kami laporkan sore hari ini kembali ke studio. Ternyataan Anda yang terakhir itu yang harus digarisbawahi ya, mengajak warga Jakarta ya, agar menanggapi atau menyingkapi hasil penghitungan suara cepat ini dengan baik. Terima kasih telah menonton!